Gimana jadinya? Bli-bli-bli, lu nggak buat ogo-ogo? Pasti nggak bisa ya, percuma dari Bali. Kita coba. Setahun sekali, umat Hindu di Bali akan mengadakan hari raya nyepi. Dan semua anak generasi muda di Bali akan berkarya dan mengarah ogo-ogo. Atau patuh raksasa sebagai simbol yang terimbang unsur negatif dan positif di alam semesta. Dan di sini, untuk konsep awal, kita bakalan buat ketsa. Dan seperti ini, membuat kerangka. Oke, kita awali membuat kerangka dari besi. Proses ini memakai mesin-mesin las. Kita siapkan koran yang sangat-sangat banyak. Kita remas, lalu buat bentuknya seperti sosis. Next, langsung tempel menggunakan plaster. Di sini, kita lapisi dengan sambol buku untuk memperhalus. Kita buat kepala, tangan, dan kaki. Yang tak kalah seru di sini adalah membuat perhiasan ogo-ogo. Ya, aku harap bentuknya akan seperti emas asli. Untuk ukiran, kita berikan warna emas. Saatnya finishing. Kita masukkan semua perhiasan tadi. Langsung saja detailkan makota, pasang kalung, dan semuanya. Dan gimana jadinya? Ini dia jadinya. Dan gimana jadinya.